Mas, saya mau pamit dulu, mau keliling dunia dulu, 10 tahun tidak keluar negeri yang sifatnya pribadi. Ya, gimana? Intinya hari ini para pengumuman bahwa akan dikirim surat pemberhentian. Pemberhentian, saya sebagai Gubernur Jawa Barat, pemberhentian Pak Umus sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, tidak terasa sudah lima tahun, di 5 September 2018 sampai 5 September 2023. Ini formalitas administrasi yang harus dilakukan. Masih ada sebulan kerja-kerja yang harus kami lakukan. Siada peresmian Kudang Sapa-Sar persiapan, persiapan peresmian Situ Bagendik, dan kerja-kerja lainnya yang masih menjadi semangat kami di sisal 42 tahun. Pada masyarakat Jawa Barat, tentunya kami memohon maaf lahir batin Kalau selama 5 tahun ada kekurangan-kekurangan, cahilapan Kami sudah bekerja keras, walaupun mungkin hasilnya tidak semua sesuai harapan Tapi sampai minggu kemarin ada 541 penghargaan Menandakan ada 541 perubahan selama 5 tahun Dari berbagai bidang yang dimonitor sebelum sesudahnya terjadi perubahan yang signifikan Itu saja saya kira bicara hari ini Dan kita saling mendoakan Gimana tahun depan, ya kita lihat saja Dari minggu ke minggu berikutnya kan berubah-berubah ya itu lah politik Yang penting saling mendoakan mudah-mudahan yang terbaik buat kami berdua saya dan Pak U Selepas masa jabatan, nanti rencana sepeda apa? Selepas masa jabatan Saya mau pamit dulu, mau keliling dunia dulu 10 tahun tidak keluar negeri yang sifatnya pribadi Dengan keluarga Buka badai kemana, tapi intinya bawa jalan-jalan dulu Refreshing istirahat Mungkin pencapaian apa sih Pak yang paling bisa dibanggakan dan kurang Pencapaian yang paling bisa dibanggakan Mengenolkan desa miskin tertinggal sangat tertinggal Dari seribuan menjadi nol dalam waktu 4 tahun Itu pencapaian, kemudian reformasi birokrasi Kita mendapatkan yang birokrasi terbaik se-Indonesia Itu juga menjadi kebanggaan Lain-lain ada di 540-an itulah Tapi dua terbesar salah satunya itu Dan juga menjaga ekonomi Jawa Barat terbaik di Indonesia Juga investasi menandakan kita fokus dan mengawal proyek-proyek infrastruktur besar Di zaman kami selesai Cisunggau yang 12 tahun menunggu Di zaman kami selesai kereta api cepat Yang akan diresmikan bulan depan Ketajati sudah bisa seaktif-aktifnya Pak Timban juga di zaman kami memimpin Jadi pencapaian infrastruktur Pembangunan desa Birokrasi yang terbaik Itu mungkin yang saya ingat sebagai salah satu pencapaian utama Akan dirasa masih kurang puas atau apa yang tidak diresmikan? Ya masih banyak ya Mungkin transportasi publik sudah Perlu kita berikan dorongan lebih jauh Karena tidak mudah Karena organisasinya juga baru di mentuk Khususnya Bandung Raya Lain-lain sih Mayoritas berita baik Paling sedikit lagi urusan alun Zaidu Keundangan Pemprov kan Ada pada kelancaran sosial kemasyarakatan Dan dulu pembebasan lahan Dan itu sudah selesai tugasnya Jadi bahwa sosial kemasyarakatan juga sudah lancar Sekarang bolanya ada di KCCB Untuk persiapan tanggal 18 Ya nanti hari Kamis besok saya Presentasi ke istana Tentang konsep transportasi publik Karena sudah disimpulkan Transportasi publik ini Mayoritas harus dikerjakan oleh pemerintah pusat Dan daerah APBD Pak ekspektasi terhadap PJ Nanti Pak gimana? PJ Gubernur Jawa Barat Insya Allah Untuk manis tidurnya Tinggal melanjutkan Apa yang sudah kami reformasi Sebutkan semua dimensi Semua dimensi sudah disentuh Tidak perlu ada konsep baru yang Gimana? Semuanya Sebutkan ada Jadi adanya si PJ ini Yang penting Menjaga aja prestasi Ibarat kayak persif lah Kalau sudah juara Mempertahankan aja Tidak usah banyak konsep baru Supaya hasil lima tahun ini Terjaga dalam Satu tahun lebih Menjadi penjabat Kira-kira begitu Dan para Penjabat Pemprov Sudah punya spirit Siapapun penjabatnya Kerja mereka tetap Standarnya seperti saat kami Memimpin Bersama PAU Di Jawa Barat Jadi tidak akan ada Perguruan Semua sudah sangat-sangat berharap Oke Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton